Pemuda yang tergabung dalam relawan merdeka berdaulat untuk Erick Thohir menuju Indonesia 2024 mendeklarasikan dukungan kepada Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024. Deklarasi tersebut dilaksanakan di area wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pekan kemarin. Relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir di Pemilihan Presiden 2024 terus meluas ke beberapa daerah. Setelah sejumlah relawan milenial menggelar deklarasi di Jakarta, saat ini muncul juga di Jawa Barat. Dan akhir pekan kemarin, sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di tiga daerah mendeklarasikan diri sebagai relawan merdeka berdaulat untuk Erick Thohir menuju Indonesia 2024. Para relawan tersebut berasal dari tiga kabupaten di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut yang terdiri dari kelompok usaha pariwisata, kelompok petani, komunitas kepemudaan, serta komunitas olahraga dan otomotif. Mereka menilai bahwa Erick Thohir merupakan sosok yang ideal untuk melanjutkan memimpin bangsa Indonesia pada periode berikutnya. Kabupaten Bandung-Indu yang kami berangkat dari hati nurani kami tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming, tanpa ada apapun, kami berangkat dari hati yang paling dalamnya, kami memohon pada Allah agar Pak Erick ditaktirkan untuk jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, para relawan membacakan deklarasi untuk mendukung Erick Thohir mencalonkan diri ikut serta dalam kontestasi Pilpres 2024 dan siap untuk menyukseskan dan memenangkannya.